Beginilah detik-detik proses penangkapan tiga orang pelaku pekerja tambang emas ilegal di Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Di lokasi tambang emas ilegal ini, polisi mengamankan barang bukti dua unit alat berat ekskavator yang digunakan untuk mencari emas. Saat penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku, sementara itu pemodal atau pemilik alat berat sedang dicari polisi. Guna kepentingan penyedikan, ketiga pelaku dan barang bukti alat berat dibawa ke Mapol Res Merangin. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan dan air sungai juga tercemar akibat tambang emas ilegal tersebut. Bahkan untuk menuju lokasi penangkapan, petugas mengalami kesulitan. Medannya sangat sulit dilalui mobil lantaran jalan berlumpur. Mengaksanakan kegiatan pertambangan emas teba izin di wilayah Kecamatan Nalo Tantan di mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan saat ini masih proses menyelidikan siapa pemiliknya dan beberapa orang juga sudah kami amankan. Polres Merangin terus intensif melakukan pemberantasan tambang emas ilegal di Kabupaten Merangin. Bahkan sampai saat ini sudah puluhan pelaku tambang emas ilegal diamankan di Polres Merangin. Jumadi, Kompas TV Jambi Terima kasih telah menonton!